Intro Mengenal adat Kamorong Dulu Mimika adalah hutan lebat Sebelum Freeport datang, kawasan yang terhampar dari pantai Amamapare hingga gunung di sekitar puncak Kartens adalah hutan dan rawa-rawa Freeport yang membuka jalan sepanjang seratusan kilometer Di kawasan ini telah tinggal bangsa purba Papua yang hidup dari generasi ke generasi Tercatat ada tujuh suku yang tinggal di sini yaitu dua suku besar seperti Amume yang mendiami kawasan penggunungan dan Kamoro yang mendiami kawasan pesisir serta lima suku kecil yakni Moni, Dani, Dama, Ekare atau Mei dan Nduga Kali ini kita akan memulik adat Kamoro Suku Kamoro tinggal di wilayah pesisir selatan Mimika yang membentang mulai dari sungai Otakwa di sisi timur hingga mendekati patuwa itu di sisi barat Warga Kamoro ya kami tinggal di pesisir Jadi kami orang Kamoro semua ada Kamoro Barat ada Kamoro Timur, ada Kamoro Tengah itu yang disebut Kamoro tapi satu kawasan itu kawasan Kamoro Daerah tempat tinggal mereka ada tiga ekosistem Hutan hujan tropis, rawa-rawa bakau dan daerah muara yang kaya akan sumber daya makanan Jenis usaha mereka bagi yang perempuan adalah menganyam atau mencari kerang Sementara laki-laki mencari ikan atau berburu di sekitar bakau Mereka biasanya melakukan kegiatan mencari makan secara berkelompok dengan menaiki perahu Salah satu kerajinan yang sangat populer di Kamoro adalah membuat patung atau mengukir Krok dengan besi-besi yang panas Krok sudah sampai ke dalam sedikit dibalik lagi, krok di sebelahnya lagi Para pembuat patung ini berada di bawah naungan Yayasan Maramowe Weiku Kamorowe yang memiliki arti pengukir muda Kamoro Yayasan ini adalah salah satu yayasan yang bergerak untuk mempromosikan adat Kamoro Kami bukan hanya menari saja, bukan memukul eme saja Tapi kami bisa paduan suara, bisa menyanyi, bisa mengukir Sampai ke luar tim ikah Mereka juga punya nyanyian dan tarian yang menawan Kamoro memang memukul eme saja Kamoro memang memukul eme saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton